Pada bagian ini kita akan menginstall NTP server di Ubuntu server kita NTP ini adalah server untuk memberikan settingan waktu dan tanggal untuk klien Jadi klien nanti akan selalu tersinkronisasikan waktu dan tanggalnya ke server kita Oke, yang kita butuhkan adalah aplikasi NTP dan NTPD Setelah terinstall kita harus mengedit file ntc.ntp.conf Kemudian pada bagian ini kalian beri pagar saja di dua ini Kemudian disini kalian ganti ke ID Ini adalah server NTP yang ada di internet ya Jadi disini prinsipnya dari server kita harus sinkron dulu ke server NTP yang ada di internet Nah, nanti klien tinggal sinkronkan ke server kalian Nah, disini kalian harus tambahkan script ini Disini saya sudah kopikan Nah, seperti ini Lalu di bagian restrik disini harus kalian tambahkan subnet kalian ya Kemudian no modify No thread Oke Jika sudah simpan Dengan ctrl x y enter Langkah selanjutnya kalian harus menghentikan terlebih dahulu service dari NTP server kalian Agar kalian bisa mensinkronkan ke server NTP yang ada di internet Sinkronkan terlebih dahulu Nah, sudah tersinkronkan Selanjutnya jalankan kembali service NTPnya Oke Kemudian kalian tinggal test dari sisi client Dari sisi client kalian tinggal masuk ke sini Klik adjust date time Kemudian disini isikan dengan IP lokal server kalian Ya sudah, klik update now Terlihat, the time has been successful Disini berarti NTP kalian telah berhasil Terima kasih